Ya, Pemirsa Lantas, bagaimana prospek investasi reksadana syariah di pasar modal tanah? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Khusus Investasi Pengurus Besar, Nahdlatul Ulama, Bapak Marsudi Suhud. Pak Marsudi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Marsudi. Pak Marsudi, kalau kita cermati, investasi reksadana syariah mungkin bisa dijelaskan kenapa akhirnya PBNU mau bekerjasama dengan cipta dan untuk masuk di investasi pasar modal, Pak. Jadi, begini, negara yang besar, yang kuat, itu adalah negara yang mempunyai intrapreneur yang tinggi. Amerika, Uni Eropa itu mayoritas itu minimal intrapreneurnya 11 persen. Malaysia, 6 persen. Thailand, 5 persen. Singapur, 7 persen. Indonesia, ini loh Indonesia, baru 1,6 persen. Interpreneurnya. 1,6 persen suruh melawan mereka yang sudah establish. Kewajiban pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengejukasi mereka. Kalau kita sudah, yang paling mudah, yang paling mudah praktek menjadi intrapreneur yang paling mudah untuk memulai step pertamanya, yang paling mudah adalah melalui reksadana. Nanti ketika sudah terbiasa di reksadana, kita memanage suatu investasi, itu nanti akan menjadikan psychologically pikiran mereka akan bagaimana kalau saya berkembang untuk menginvestasikan ini, untuk kesini, untuk kesini, untuk ini. Dengan sendirinya, intrapreneur Indonesia yang sekarang baru 1,6 persen itu akan naik. Itu satu. Nomor 2, total muslim in the world. Indonesia mempunyai 12,9 persen penduduknya ini, 12,9 persen muslim di dunia adanya di Indonesia. Untuk itu, maka kita membuatnya reksadana nusantara syariah berimbang. Karena ini, total muslim di dunia, di Indonesia itu 12,9 persen. Pak Marsudi kan produk investasi itu banyak, tapi kemudian kenapa akhirnya PBNU ini ke reksadana? Nah ini mungkin ada alasan tertentu. Iya pasti. Tadi yang saya jelaskan tadi, kenapa reksadana? Ini pintu masuk orang investasi dari sini. Dari reksadana ini. Nah, ketika orang sudah terbiasa investasi, maka memudahkan dirinya untuk menjadi intrapreneur yang baru 1,6 persen. Itu teori satunya. Teori duanya, NU mempunyai 21.364 pondok pesantren. Mereka tuh belajar kitab-kitab ini semua. Buku ini dipelajari semua. Tinggal bagaimana mereka melendingkan ilmunya. Seperti ga kita fikir itu menjelaskan tentang ekonomi. Nah, tapi kalau mereka enggak kita bersama-sama adalah mengajak mereka untuk masuk ke wilayah pasar ini, dan bagaimana juga membuat mereka pikirannya untuk mengembangkan pasar ini yang jelas-jelas sesuai ajaran kitab mereka di kitab-kitab fikir mereka. Nah, NU membuat fasilitasnya antara lain. Coba kalau ini nanti bergerak, wah ini bergerak, santri-santri memulai. Ini kan saya buka secara umum. Secara umum itu gini, tidak hanya untuk NU. Dan dari mulai modal yang sekecil-kecilnya, 100 ribu boleh masuk. Masyarakat luas bisa masuk? Dan ini nanti akan saya permudah lagi, semalam kemarin itu PBNU telah melaunching Kartano. Kartano ini nanti ada yang e-Kartano. E-Kartano itu connect kepada pembayaran kemana saja. Hanya bisa pakai handphone, tik-tik, 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 itu kita sudah bisa investasi. Baik, Pak Marsini kan kalau kita cermati target dana kelolaannya ini besar sekali ya, 20 triliun. Wah ini mungkin optimis nih ya, Pak Marsini bisa tercapai itu ya. Jadi ketika kita ditanya oleh Roh Islam kira-kira berapa nanti, ya insya Allah besar. Oh jangan, saya doakan ini, 20 triliun harus tercapai. Oh iya, Pak Kiai. Jadi doanya Roh Islam, insya Allah sekitar itu. Insya Allah tercapai, karena kita akan terus bergerak. Kemarin direksi cipta dananya juga sudah memulai untuk menyampaikan ke publik melalui pesantren. Pesantren dimulai kemarin dari Jakarta untuk mengedukasi publik. Dan saya yakin ini nanti akan tepat sasaran gitu lah kira-kira. Baik Pak Marsini, kemudian ini merupakan, ini yang saya cermati dari Pak Marsini tadi. Apakah ini kemudian reksa dan terbuka bagi seluruh investor atau hanya terbatas di lingkungan PBO? Tapi kalau misalnya masyarakat luas mau ikut, mungkin Pak Marsini bisa kasih tahu cara-caranya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Ini bisnis sebagaimana umumnya bisnis. Siapa saja boleh masuk di sini, di reksadana Nusantara atau Sariah Berimbang ini. Siapa saja boleh masuk, mau kalangan NU, non-NU, mau muslim, mau non-muslim, karena bisnis siapa saja, it's okay. It's open for all. Nah caranya, ya tentu nanti akan, yang belum paham kita akan tentu akan ada nanti sentral-sentral untuk menjelaskan tentang reksadana Sariah ini, untuk reksadananya NU ini. Nah produknya kayak apa, kayak apa caranya masuk, terus IT base-nya bagaimana, nanti kalau sudah pakai handphone, cara melaksanakannya investasi bagaimana, ngontrolnya bagaimana, itu kita akan persiapkan semua. Baik Pak Marsini, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan lanjutkan lagi usaha jeda. Pemirsa terlalu sama kami di Market Kono.